Tidak ada sholat berjamaah, istahwazac alaihi mosayatin Satu kampung ini digoda setan Satu kabupaten suka marah ini diganggu setan Kalau sampai ada mesjid yang tidak ada sholat berjamaah RT nya Sampai jumpa di video selanjutnya Ustaz Somad Dimanapun orang sudah berkumpul Ceramahlah engkau Karena manusia, makhluk Allah Sudah mau mendengar Apapun yang engkau sampaikan Sampaikan ayat Quran Sampaikan hadis Nabi Sejak mendengar ucapan Saya ceramah, gak berhenti Asal ada orang kumpul, saya ceramah Di pesawat pun hampir saya ceramah Asal nampak saya orang berkumpul Langsung Assalamualaikum Itu pesan dokter Di mana kau lihat ada orang berkumpul Bicaralah Karena ada masanya Nanti kau bicara Orang tidak mendengar Atau orang mendengar Tapi kau sudah tidak bisa lagi bicara Apa maknanya? Mumpung masih hidup Kita beramal Soleh Bukan somat Sudah rakyat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz ceramah berapa lama ini? Biasa Seperti yang tertulis di botol 600 ml Mumpung matahari belum menampakkan cahaya ini Nampaknya matahari ditunda terbit hari ini Kenapa? Karena doa orang suka marah yang begitu banyak Ya Allah Jangan terbit matahari Kalau panas kami tak sanggup mendengar Drama Ustaz Akhirnya tertunda hari ini Masya Allah Kasian tukang jual es Pelajaran yang pertama Kalau mau amal tetap abadi Walau tidak lagi jadi bupati Tidak jadi gubernur Tidak jadi presiden Tidak jadi mantri Tidak jadi direktur Tapi tetap dapat amal mengalir Maka bangunlah masjid Bangun rumah yang besar Tinggal Beli mobil yang besar Tinggal Nikah dengan bini yang besar Tinggal Mohon maaf ibu-ibu Saya hanya untuk mensejajarkan aja Rumah besar Mobil besar Kebetulan aja Takutnya saya nanti dituntut pula Persatuan bini-bini besar Menuntut Ustaz Abdul Soma Susah ceramah zaman sekarang Banyak orang tersinggung Saya kasih tau dari awal Jangan tersinggung dengan ceramah saya Karena ada beberapa jamaah yang tersinggung Pulang mati Mana yang kekal abadi Masjid 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 Buya Hamka Masjid Syekh Hashim As'ari Masjid K.H. Ahmad Dahlan Di Yogyakarta Pesantren Tebu Irang Saya ziarah Kesana Sampai hari ini Kekal abadi Mereka meninggal Setengah abad Sudah lamanya Tapi tetap mengalir Kemakam mereka Insya Allah Setelah ceramah Ustaz Somad Bermunculan Masjid-masjid baru Di Sukamara Dan Abdul Soma Tetap dapat Pahalanya Inilah namanya MLM Multi Level Marketing Bukan mulut ke mulut Luar biasa Begitu Malaikat bertanya Kau dari mana Sukamara Yang tempat banyak Masjid itu Iya Kenapa kau Bukan masjid Karena ceramah Abdul Somad Di halaman Masjid Agung Sukamara Mengajak semua Pejabat orang kaya Membangun masjid Saya pun termotivasi Dan bangun masjid Kalau gitu Sebagian pahalanya Kami alirkan ke dia Jangan Mereka tetap Ikhlas Seratus Bapak dapat Seratus juga Untuk saya Tanpa mengurangi Pahala Bapak Ibu Sedikit pun Jadi Bapak Ibu jangan susah hati Jangan merasa Oh kamu jadi bangun masjid Gak jadilah Kenapa Nanti pahalanya Bagi dua Sama-sama Bapak seratus Ibu seratus Saya seratus Tapi Ibu Kalau Bapak bangun masjid Ibu ikhlas Ibu siap Kalau Bapak bangun masjid Tapi gak jadi beli gelang Gak jadi beli cincin Gak apa-apa Sudah siap Cuma tiga orang yang bilang Gak apa-apa Yang lain Gak bersuara Mama Mama Papa mau beli tanah Bangun masjid Kata Ustaz Somat Ini yang kekal abadi Gak Kalau ada yang gitu Pak Antukkan kepalanya ketiang Sabis sekali Tentu mengantukkannya Dengan antukan kasih sayang Sayang Kekerasan dalam rumah tangga Kasih tau sama dia Adinda Jangan beli gelang banyak-banyak Jangan beli cincin banyak-banyak Sekarang gaji papa Kamu beli gelang Sekarang gaji papa Kamu beli cincin Sekarang kita gak jadi beli tanah Kamu beli anting Sekarang kita gak jadi beli semen Kamu beli gelang kaki Kalau kamu ninggal Papa kawin lagi gimana Insya Allah Pak Dilemparnya semua gelang itu ke bapak Ambil ini semua Kalau gak percaya Coba pulang dari sini Kutawa kuat Ibu-ibu kalau ketawa Nyantra kuat Kadang dia mau lepas dari atas Lepas juga ke bawah Insya Allah Tawarakallah Saya kok hari ini Seperti gak ceramah Seperti ngobrol aja Padahal tadi saya Orang seramai ini Gimana Ngeramah dari ujung ke ujung Ujung ke ujung Ujung sana Satpol PP Ujung sana Satpol PP juga Berapa orang sebetulnya Satpol PP ini Pak Insya Allah Satpol PP masuk surga Sama seragam-seragamnya Insya Allah Tawarakallah Kamu rasa banyak-banyak ini Berapa tiang ini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh tiang Belum lagi yang tiang manual Ganti-gantian Tapi tiangnya berkeringat Insya Allah Tawarakallah Pesan yang pertama Wakapkanlah tanah Wakapkanlah semen Gak bisa kasih tanah Semen Gak bisa semen Batu bata Gak bisa batu bata Yang lebih kecil Kerikil Kerikil gak bisa Pasir Pasir Satu truk Pasir gak bisa Mati aja lah Apa kau hidup di atas dunia Buat semak suka marah Surat aku yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini poin yang pertama Saya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Habis ceramah ini Bukan sekedar suara saja Menggelegar Bukan sekedar ceramah saja Anak-anak Dia sedang menyehatkan badan Di dalam badan yang sehat Terdapat jiwa yang Sehat Tak selamanya Buktinya maling sehat-sehat Sedangkan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini poin yang pertama Oh saya sudah ceramah 45 menit Dari jam 7 sekarang 7.45 Baru poin yang pertama Kalau gitu sampai jam berapa ini Sudah ragu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Setelah yang pertama adalah Wakaf Wakaf tanah Wakaf jabatan Wakaf semen Wakaf kubah Wakaf Yang tukang gambar desain Dia sedang wakaf juga Saya yang gambar Saya yang gambar Wakaf Apa yang bisa kau wakafkan Wakafkanlah Tukang-tukang Ikut kau wakaf Wakaf kasih semen Wakaf Tak sanggup kasih semen Batuk Tak sanggup Datang ke sini Ibu-ibu Datang Bawa teh manis Goreng pisang Bawa Kasih kepala tukang-tukang Assalamualaikum tukang Ini bangunan belum selesai Belum Ini teh manis Ini sama Bayar nanti sore Likulli sulama Mingkum Sodakoh Setiap tulang-tulang Sendi ini Ada sodakoh Yang tak bisa sedekah uang Yang tak bisa sedekah benda Yang tak bisa sedekah materi Ikut gotong royong Ngaduk semen Lecet tanganmu Itu yang akan menolong Lecet tanganmu Gotong royong Mengangkat semen Ngecor tiang Itulah yang akan bersalaman Dengan tangan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ada tangan yang bersalaman Dengan Nabi Karena tanda tangannya Meloloskan anggaran Tapi ada tangan Yang tak berkuasa Tanda tangannya Tapi tangannya lecet Pilihlah Mau tanda tangan Atau tangan lecet Atau tangan ikut gotong royong Atau tangan ikut Masang batu bata Atau tangan ikut Bongkar semen Asal jangan Tangan yang sudah bagus Cuma nunjuk kiri Nunjuk kanan Tentang petentek Ini nampaknya masjid ini Kurang lurus Ini nampaknya masjid ini Kurang bagus Kalau ada orang-orang begitu Nanti Ambil tali Sungai dekat dari sini Sudah laku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Setelah dibangun fisiknya Barulah yang kedua Jangan masjidnya megah dan cantik Tapi tidak ada sholat berjamaah Kalau sampai di masjid ini Tidak ada azan zuhur Azan azar Tidak ada sholat berjamaah Istahwazac adai imosayatin Satu kampung ini digoda setan Satu kabupaten Sukamara ini diganggu setan Kalau sampai ada masjid yang tidak ada sholat berjamaah RT-nya kesetanan RW-nya kesetanan Kadus-nya kesetanan Kades-nya kesetanan Lurahnya kesetanan Camatnya kesetanan Sudah sampai itu saja Bukati orangnya ada di sini Pak Caman-Pak Caman Mohon maaf Kalau sampai tidak ada sholat berjamaah Alhamdulillah Tadi kami subuh sholat berjamaah Di tidak tahu apa nama lokasinya Jadi Bangun kami sholat subuh di situ Ramai penuh Rombongan semua Bapak-bapak yang masyarakatnya ada juga Ada selesai sholat Saya tahu Mana yang rombongan kami Mana yang masyarakat Dari mana ustaz bisa membedakan Mana yang rombongan Mana yang masyarakat Mana yang minta foto Itu masyarakat Itu selesai Boleh itu Karena yang rombongan udah foto semua Di pangkalan bud Ini kenapa gak turun-turun Ini lah ustaz sholat Tadi gak ada ditanya Sekarang ada Ditanya juga Ustaz memang mesti begitu Dia harus nanya terus Sudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Yang mewakafkan drone ini pun Akan dibalas dengan balasan Wakafkan untuk mesin Sudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi yang kedua adalah Mengisi masjid Imam pengaruhnya besar Terhadap sholat berjamaah Makanya imam itu mesti digaji Imam masjid Al-Aram Syed Abdul Rahman Sudes Bapak ibu tahu gajinya Saya gak tahu Terima kasih państwa Terima kasih telah menonton!